Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan ibu hari ini kita akan membahas tentang materi biologi yaitu virus semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat oke disini ibu tampilkan ada dua contoh virus seperti itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi ini melihat gambar ini mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya bahwa gambar tersebut adalah seorang tenaga kesehatan yang sedang memakai baju APD jadi dunia kita ini memang sedang dilanda suatu pandemi ya pandemi covid-19 atau coronavirus disease penyakit yang disebabkan oleh virus corona jadi sebenarnya virus itu apa sih bagaimana sejarah penemuan virus bagaimana bentuk-bentuk virus dan struktur virus kita akan bahas di materi ini yang pertama adalah sejarah penemuan virus diawali oleh peneliti bernama Adolf Meyer Meyer meneliti bercak pada daun tanaman tembakau yang kemudian diberi nama dengan penyakit mosaik Meyer menyemprotkan getah yang diekstraksi dari daun tanaman yang berpenyakit ke tanaman yang sehat hasilnya apa? hasilnya tanaman yang sehat menjadi sakit atau berpenyakit kemudian Meyer mengamati patogen tersebut patogen itu adalah organisme penyebab penyakit dengan menggunakan mikroskop dan dari hasil penelitiannya Adolf Meyer menyimpulkan bahwa patogen tersebut adalah bakteri yang berukuran lebih kecil dari biasanya ini adalah gambar dari daun tembakau yang terinfeksi dari virus mosaik peneliti yang kedua yaitu Dmitry Ivanovsky Ivanovsky sendiri melakukan penelitian dengan cara menyaring getah tanaman tembakau yang berpenyakit dengan saringan khusus yang didesain untuk menyaring bakteri hasil saringan kemudian ditularkan pada tanaman yang sehat dan tanaman yang sehat menjadi sakit dari penelitiannya kemudian Ivanovsky menyimpulkan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil peneliti selanjutnya bernama Martinus B. Jerry B. Jerry B. Jerry menyemprotkan getah tanaman yang telah disaring ke tanaman yang sehat dan tanaman yang sehat itu kemudian menjadi sakit dan getahnya kemudian ditularkan lagi ke tanaman sehat yang lain jadi begitu seterusnya ternyata kemampuan patogen tersebut untuk menginfeksi tidaklah berkurang setelah beberapa kali pemindahan nah disini B. Jerry menyimpulkan bahwa patogen tersebut dapat berkembang biak kemudian B. Jerry juga memperkirakan patogen tersebut adalah partikel yang jauh lebih kecil dan sederhana daripada bakteri dan ia menyebutnya sebagai virus lolosari peneliti berikutnya adalah Wendell Stanley Stanley berhasil mengkristalkan patogen tersebut kemudian dikenal dengan sebutan TMV atau Tobacco Mosaic Virus istilah virus berasal dari bahasa latin yang berarti racun apa sih ciri-ciri virus? nah yang pertama adalah aseluler atau bukan sel mengapa dinamakan bukan sel? karena virus tidak memiliki inti sel membran sel, sitoplasma, dan organel-organel sel lain yang dimiliki oleh sel kemudian yang kedua adalah virus memiliki asam nukleat tapi hanya satu jenis ya yaitu berupa DNA saja atau RNA saja kemudian ciri yang ketiga adalah parasit obligat maksudnya virus tersebut hanya dapat hidup di dalam sel hidup organisme tertentu kemudian sel yang ditumpangi oleh virus disebut sebagai sel inam berikutnya ukuran tubuh virus yaitu sangat kecil kisarannya adalah 20 sampai 300 nanometer dan kalian tahu berapa sih sebenarnya 1 nanometer itu ya 1 nanometer itu adalah 1 per sejuta milimeter jadi bisa dibayangkan ya kecil sekali ukuran dari virus dan tentu saja virus tidak bisa diamati dengan menggunakan mikroskop biasa tapi harus menggunakan mikroskop elektron disini banyak ahli yang menyatakan bahwa virus merupakan makhluk peralihan antara benda mati dan makhluk hidup jadi mengapa virus digolongkan sebagai benda mati yaitu dengan alasan aseluler dapat dikristalkan dan karena hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel yang hidup kemudian mengapa virus digolongkan sebagai makhluk hidup yaitu karena yang pertama tubuhnya tersusun dari asam nukleat dan yang kedua adalah mampu berkembang biak bentuk-bentuk virus jadi apa saja sih bentuknya yang pertama adalah bentuknya batang kemudian bulat ada oval ada juga yang berbentuk benang atau filament ada juga yang berbentuk persegi banyak atau polihedral dan huruf T disini ada beberapa gambar dari bentuk-bentuk virus disini misalkan ada bentuk batang itu contohnya adalah virus TMV atau bakomosaik virus kemudian ada yang berbentuk polihedral contohnya adalah adenovirus kemudian yang berbentuk bola itu contohnya adalah virus HIV dan influenza sedangkan yang berbentuk huruf T adalah bakteriofak nah disini tadi ada yang namanya bakteriofak yaitu contoh virus yang berbentuk huruf T bakteriofak sendiri merupakan virus yang menyerang bakteri ini adalah gambar dari struktur bakteriofak jadi struktur tubuhnya itu terdiri dari tiga bagian yaitu yang pertama adalah kepala kemudian yang kedua adalah leher dan yang ketiga adalah ekor bagian kepala itu terdiri dari kapsit kapsit adalah selubung protein kemudian bagian dalam kepalanya itu berisi dari asam nukleat yaitu berupa DNA kemudian di bawah kepala itu ada yang namanya leher dan di bawah leher itu ada ekor ekornya terdiri dari ada selubung ekor kemudian yang bentuknya seperti kaki-kaki ini ini bukan kakinya ya tapi serabut ekornya dan di bawah dari serabut ekor itu ada papan dasar dan di bawah papan dasar itu ada yang namanya jarum penusuk jadi nanti untuk melakukan reproduksi virus akan menempelkan serabut ekornya pada sel inangnya oke untuk review materi pada hari ini yaitu kita latihan soal yang pertama adalah jelaskan sejarah penemuan virus ini tadi sudah ibu jelaskan juga ya yang kedua adalah mengapa virus dapat dikatakan sebagai makhluk hidup dan benda mati coba dijelaskan alasannya dan yang ketiga adalah gambarkan dan beri keterangan struktur dari bakteriofak atau virus yang menyerang bakteri oke selamat mengerjakan anak-anak ibu semoga kalian selalu sukses oke ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati